Jokowi Teken Aturan PNS Wajib Lapor Harta Kekayaan Jakarta, CNN Indonesia Pemerintah menerbitkan aturan baru soal hukuman disiplin bagi pegawai negeri sipil PNS. Dalam aturan baru tersebut, PNS wajib melaporkan harta kekayaannya. Aturan itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS yang diteken Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus 2021. Ketentuan soal kewajiban melaporkan harta kekayaan itu tercantum dalam pasal 4 huruf E yang berbunyi. PNS wajib melaporkan harta kekayaan kepada pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian, bagi PNS yang tidak mengikuti ketentuan tersebut bisa mendapat hukuman disiplin, mulai dari sedang hingga berat. PNS yang wajib melaporkan harta kekayaannya adalah PNS yang menduduki jabatan fungsional dan PNS lain yang menduduki jabatan yang diwajibkan melaporkan harta kekayaan. Jika PNS pejabat fungsional tidak melaporkan harta kekayaan, maka ia bisa dijatuhi hukuman disiplin sedang, berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 hingga 12 bulan. Sementara, bagi PNS lain yang menduduki jabatan yang diwajibkan melaporkan harta kekayaan, tetapi tidak melaporkan bisa mendapat hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan satu tingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Masalah harta kekayaan pejabat di Indonesia sempat mendapat sorotan dalam beberapa waktu terakhir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, melaporkan bahwa sebanyak 70,3% harta kekayaan para pejabat negara naik selama setahun terakhir atau di masa pandemi COVID-19. Bahkan, dari laporan KPK, tercatat bahwa Kepala Bagian Kesejahteraan, Kabak Kesra, Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Riau, Umza Kirman masuk deretan pejabat terkaya. Total harta kekayaan Umza Kirman mencapai Rp1,8 triliun. Selain itu, ada pula Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Kota Tangerang, Nurhali yang tercatat memiliki kekayaan hingga Rp1,6 triliun. Serta, Wakil Camat Setia Budi Jakarta Selatan, Yan Hider Oslan yang memiliki harta kekayaan hingga Rp958 miliar.